Mas Bos TV, Obat Hati Para pemirsa sekalian Mas Bos TV, Obat Hati Kembali kami selatuhrohim dengan para pemirsa sekalian Dan laki-laki masih menceritakan mengenai Israq Mi'rod Cukup panjang penjelasan mengenai Israq Mi'rod Nah para pemirsa sekalian Dalam dalil yang mana tertuang dalam Al-Israq ayat 1 itu Merupakan sebuah dalil Merupakan sebuah dasar hukum yang mana secara eksplisit Menjelaskan peristiwa Israq Perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Israq Jadi apa namanya perjalanan Israq secara tersurat Secara eksplisit dijelaskan oleh Allah Ta'ala Kalimatnya leterlek mengenakan menyatakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Sangat-sangat leterlek, sangat-sangat eksplisit, sangat-sangat tersurat Penjelasan dari Sang Maha Kuasa Allah Ta'ala Tapi beda dengan Mi'rodnya Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dijelaskan Namun peristiwa Mi'rodnya dari Masjidil Aqsa Dari Betul Maqdis hingga ke langit ketujuh Sidratul Muntaha tidak dijelaskan secara eksplisit Kenapa demikian? Ada maksudnya Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita diperkenankan atau kita ditekankan Untuk menggunakan rasa keimanan kita Lagi-lagi untuk mempercayai peristiwa ini Kenapa demikian? Allah menjelaskan Israq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secara eksplisit Itu artinya peristiwa Israq adalah sesuatu yang logis Meskipun hal tersebut kurang logis bagi orang di masa lampau Tapi orang di masa kini Hal yang sedemikian rupa logis Perjalanan dari Makkah ke Yerusalem dalam tempo semalam itu logis Apalagi sekarang zaman dah maju, pesawat dah demikian canggihnya Logis Tapi Mi'rod tidak dijelaskan secara eksplisit Tidak tersurat, namun tersirat Tidak reterlek Kenapa demikian? Karena kita butuh rasa iman Karena hal ini tidak logis Mi'rodnya tidak logis Secara akal sehat, secara ilmu mengetahuan tidak logis Tapi secara keimanan sangat-sangat logis Bahkan Allah mengulang dua episode sebelumnya Allah menggunakan awalan surat atau awal ayat itu Dengan kata Subhana, mahal suci Kita menyusutikan Allah Berarti kita juga percaya kepada Allah SWT Nah, para pemirsa sekalian Mas Waz TV, opat hati, dimanapun berada Dalam peristiwa Mi'rod itu Yang mana Mi'rod berasal dari kata Al-Rajah atau Urjun Yang artinya adalah naik Ini Mi'rod artinya adalah naik Naik dari mana? Dari Yerusalem, dari Majidil Aqsa, dari Bayatul Magdis Ke langit ketujuh Sidratul Muntaha Nah, ketika dalam perjalanan Naik ke langit paling atas tersebut Rasulullah SAW ditemani oleh Malaikat Jibril Yaitu ketika itu Rasulullah diperlihatkan beberapa ilustrasi manusia Ataupun ilustrasi hamba Allah Ataupun ilustrasi umat-umat Muhammad Ada yang berpakaian Tapi seperti puru unta dan lain sebagainya Itu kan beberapa ilustrasi hamba Allah yang kurang memperhatikan mengenai ajaran Islam Nah, lalu kemudian Rasulullah dan peserta Malaikat Jibril langsung naik ke beberapa lapis langit itu tadi Ke beberapa tingkatan langit Tujuh lapis langit, tujuh tingkatan langit Dan Rasulullah beserta Malaikat Jibril bertemu dengan tujuh orang Nabi pula Ada beberapa Nabi yang ditemui Ada Nabi Isa, ada Nabi Idris, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Adam Dan yang paling fenomenal adalah ketika bertemu Nabi Isa dan Nabi Idris Kenapa demikian? Karena Nabi Isa dan Nabi Idris adalah dua orang Nabi Yang mana jenazahnya, meskipun dua orang Nabi Rasul tersebut sudah wafat dan meninggal Tapi jenazahnya langsung diangkat ke langit Jadi tidak ada ceritanya makam Nabi Isa ataupun makam Nabi Idris di muka bumi ini Tidak ada Kalau Nabi-Nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa Semuanya ada makamnya, ada kuburannya, ada pusarannya, tempat peristirahan terakhirnya Tapi untuk Nabi Idris dan Nabi Isa tidak ada makamnya Kenapa demikian? Karena memang sudah diangkat oleh Allah SWT langsung ke langit Nabi Isa jelas, karena Nabi Isa diangkat dengan tujuan untuk menyelamatkan Nabi Isa dari fitnah-fitnah Bahwasannya beliau mati dengan cara yang tidak lazim atau tidak wajar Nah, para pemirsa Mas Bos TV obat hati dimanapun berada Ketika itu Allah atau Rasulullah SAW di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Musa Setelah mengucapkan salamnya kepada Nabi Musa Rasulullah berserta Jibril langsung menuju ke Baitul Makmur Ataupun juga menuju ke Sidratul Muntaha Tapi menurut beberapa pendapat, ketika sudah mencapai Baitul Makmur, Jibril sudah tidak ikut Jibril hanya menunggu di langit lapis ketujuh Sedangkan Rasulullah langsung ke Baitul Makmur sendirian Ada yang mengatakan demikian Nah, para pemirsa Mas Bos TV obat hati Rahimahkumullah Kemudian terjadilah pertemuan atau pembicaraan yang cukup intens Antara Allah SWT, Sang Maha Pencipta dan juga Rasulullah SAW, Nabi Rasul terakhir Ketika bertemu dengan Allah SWT, Allah memberikan salamnya Dan percakapan atau salam antara Rasulullah dengan Allah SWT Kemudian terekam dengan jelas Bahkan sampai detik ini masih kita amalkan yang namanya conversation-nya Hiwarnya, percakapan antara Allah dan Rasulullah itu masih kita tirukan Kita amalkan, yaitu ketika kita tashahud Entah tashahud awal ataupun tashahud akhir Atau istilah lainnya tahyat Tahyat awal ataupun tahyat akhir Itu kan sebenarnya adalah rekaman peristiwa Mi'raj Peristiwa atau rekaman recording Sama seperti ini ya, kita merekam Rekaman atau recording Apa namanya pertemuan antara Rasulullah SAW dan Allah SWT Apa percakapannya, apa pembicaraannya Diawali dengan penghormatan Rasulullah kepada sang kholik At-tahyatulillah wa salatu wa ta'ibat Penghormatan bagi Allah wa salatu wa ta'ibat Dan juga salawat dan juga kebaikan Itulah yang disabdakan, yang disampaikan secara alisan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT At-tahyatulillah wa salatu wa ta'ibat Lalu Allah SWT membalas, menjawab Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Keselamatan bagimu wahai nabi Dan juga kasih sayang dan juga keberkahan darinya Dari Allah SWT Nah, tidak berhenti disitu Ternyata ada versi lain yang menyatakan Malaikat pun juga ikut menjawab Apa jawabannya? Assalamualaika walaibatillah hissolihin Keselamatan atas kita semua Dan bagi hamba-hamba Allah yang mana soleh-soleh semua Yang baik-baik semua Nah, itulah apa namanya tahyat kita Itu sebenarnya adalah bincang-bincang awal Prolog awal antara Allah SWT dan Rasulullah SAW Dan ada malaikat juga Nah, setelah melakukan saling lempar penghormatan Rasulullah menghormati Allah Dan Allah SWT memberikan keselamatan bagi hambanya tersebut Lalu kemudian Allah langsung tune the point Apa tujuan dari kedatangan Atau diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Hingga kemudian ke langit ketujuh Tujuannya adalah memberikan perintah sholat Pada waktu itu, para memirsa Mas Bos TV yang saya hormati Pada waktu itu, awalnya Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah untuk sholat Sebanyak 50 waktu Atau 50 kali Rasulullah sebagai hamba yang taat Yang patuh kepada Tuhannya Kepada Allah SWT Langsung siap Siap ya Rasulullah SAW Saya bersedia memerintahkan umat-umat saya Untuk melakukan sholat 50 waktu Lalu kemudian Rasulullah SAW Pamit dari soan beliau Di Sidratul Muntaha Atau di Bahadul Makmur tersebut Untuk kemudian turun lagi ke bumi Tapi baru sampai ke langit ketujuh Tadi masih ingat langit ketujuh Beliau terakhir ketemu siapa? Ya betul, bertemu dengan Nabi Musa Nabi Musa tanya Wahai Muhammad, kamu tadi disuruh ngapain? Atau kamu ngomongin apa tadi? Ketika ketemu Allah SWT Wahai Nabi Musa ketahuilah bahwasannya aku Baru saja diperintahkan Supaya menyebarkan kepada umat-umatku Untuk sholat sebanyak 50 waktu 50 kali sehari semalam Wah, begitu banyaknya ya Lalu Nabi Musa menimpali Para pemirsa sekalian Gak mungkin umatmu itu bisa melakukan Sholat sembahyang 50 kali 50 waktu sehari semalam Gak mungkin Kenapa demikian? Wah aku dulu juga kayak gitu Memerintahkan umatku untuk sholat sedemikian rupa Tapi mereka apa yang terjadi Mereka justru malah menyembah Patung anak sapi yang diprovokasi oleh Seseorang namanya Samiri kok Gak mungkin itu Kembali lagi aja sana Eh Nabi Muhammad Kembali aja ke hadirat Allah SWT Minta diperingan Minta dispensasi Wahai Minta keringanan Minta rusuh Rasulullah pun bersedia Kembali lagi ke Bayatul Makmur Menemui Allah SWT Minta keringanan Akhirnya Allah berkenan untuk mengurangi 50 waktu itu 50 kali menjadi 5 kali saja Lalu Rasulullah turun ke bumi Melewati langit ke 7 Ketemu Nabi Musa lagi Nabi Musa tanya lagi Wahai Nabi Muhammad Gimana? Mau Allah ngurangin Mau Wahai Nabi Musa Sekarang jadi 5 waktu Wah kok cuma 5 waktu Kurangi lagi tuh Umatmu nanti Pasti kesulitan Berat loh itu ngelakuin 5 waktu itu Sana kembali lagi Eh kembali lagi Ke hadirat Allah Ke hadapan Allah Untuk minta keringanan lagi Minta dispensasi lagi Wah Wahai Nabi Musa Rasulullah menjawab Wahai Nabi Musa Saya kok rasanya Malu ya Sungkan loh Bulat balik mundar mandir Minta keringanan terus Ya gak enak lah Yaudah lah gak apa-apa 5 waktu juga Diusahakan supaya umatku bisa Akhirnya ya Nabi Musa Apa boleh buat Dan Rasulullah SAW pun Pada akhirnya Kembali ke Muka bumi Dengan Membawa Perintah Salat 5 waktu Atau 5 kali Dalam sehari semalam Nah para pemirsa Mas Bos TV Obatati Rahimahkumullah Meskipun Perintah salat Sudah direduksi Sudah dikurangi Sedemikian rupa Dari 50 waktu 50 kali sehari semalam Menjadi 5 kali Sehari semalam Atau 5 waktu Itu luar biasa tuh Dari 50 ke 5 Dipotong 45 Tapi ternyata Allah SWT Hakikatnya Bukanlah Bukanlah memotong Dari 50 menjadi 5 Tapi cuma memotong Apa namanya Waktunya saja Dengan pahalanya Ganjarannya Yang akan didapat adalah Setara dengan melakukan 50 waktu Jadi 5 kali Salat 5 waktu Salat yang kita lakukan ini Setara pahalanya Dengan 50 kali Salat Jadi demikian Maksudnya Kenapa Rasulullah SAW Tidak bersedia Apa namanya Minta keringanan kembali Karena ternyata Menurut Allah Ya 5 waktu itu Setara dengan 50 5 waktu Subuh Duhur Asar Maghrib Ishak Itu kalau kita lakukan Sehari semalam Rutin Apalagi bagi yang Laki-laki Bagi yang gak ada halangan Yang gak sakit Yang gak hujan deras Dekat dengan masjid Mau sholat jamaah Di masjid tepat waktu Itu ya pasti Pahalanya jauh banyak Berlipat-lipat Dan bahkan Ya itu tadi 5 waktu Setara dengan 50 waktu Jadi 1 waktu Setara dengan 10 waktu Maghrib Eh maaf Subuh 2 Itu ada maksudnya Kenapa? Karena waktu-waktu subuh Adalah waktu-waktu yang berat Barusan dibangun tidur Ngantuk Capek Dan lain sebagainya Makanya cuma 2 Meskipun rokaatnya 2 Tapi Pahalanya Ganjarannya setimpal Dengan 10 waktu sholat Duhur Asar 4 rokaat Jelas karena itu Waktu-waktu yang cukup longgar Apalagi ada yang Dalam suasana kerja Sekolah Kuliah Berarti kan waktunya Relatif fleksibel Maghrib 3 Meskipun 3 Tidak 4 Kalau kita melakukannya 3 rokaat itu Setara istiqomah Berarti ya Setara dengan melakukan 10 waktu Atau 10 kali sholat Kenapa maghrib itu 3? Karena waktunya memang Sangat-sangat Mepet dengan Isya Dan Isya 4 Itu ya karena waktunya Temponya lebih panjang Bahkan Isya itu kan Sholat yang paling panjang Temponya Sampai jelang Waktu subuh Sangat panjang sekali Nah para pemirsa Mas Bos TV Obat hati Rahimahkumullah Ada pun pelajaran Ataupun ibroh berharga Yang bisa kita ambil Yang bisa kita petik Dari episode ke-17 ini Adalah bahwasannya Sholat itu Adalah suatu amalan Suatu perkara Yang sangat-sangat Bernilai besar Pahalanya Yang mana amalan Yang sangat baik Di muka bumi ini Selain karena Rasulullah SAW Pernah menyatakan Awalu amalan Yuhas Amalan pertama Yang akan dihisap Terhadap seorang hamba Di hari kiamat Adalah sholat Benaranya itu saja Tapi juga Kenapa Sholat ini Sangat penting Karena Perintah sholat Adalah Satu-satunya Perintah Yang langsung Diberikan oleh Allah SWT Kepada Rasulullah SAW Tanpa Perantara Dan Allah Langsung Menyatakan demikian Di hadapan Rasul Dan Rasul pun Langsung menghadap Kepada Allah Ta'ala Di Sidratul Muntaha Perintah sholat Adalah perintah Satu-satunya perintah Yang diberikan Allah Secara langsung Dan melalui Proses yang begitu Sangat fenomenalnya Mungkin demikian Para pemirsa sekalian Mas Bos TV Obat hati Dimanapun berada Kurang lebihnya kami mohon maaf Eh ya satu lagi ya Subscribe Like Share Comment Bila itafiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Bos TV Obat hati Bila itafiq wa hidayah Sub indo by broth3rmax Bila itafiq wa hidayah